Cik 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 Langsung membantu King Ling untuk menyelesaikan masalah racun jantung Kaisar Piton Sembilan Tanah Sambil menunggu Abah Yolo menyerap buah bayi jiwa untuk memulai proses perbaikan tubuh baru Baru setelah menyelesaikan masalah racun King Ling dan Abah sudah menyerap buah bayi jiwa Choyan segera memulai prosesi perbaikan tubuh baru untuk Abah Dan setelah tubuh baru terbentuk sesi terakhir dari proses pembangkitan pun akhirnya resmi dimulai Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos Apa? Choyan melihat tubuh baru Abah yang sudah disempurnakan dengan perasaan lega Dan buru-buru menyeka keringat dingin di dahinya merasakan kelelahan luar biasa Setelah proses pemunian yang panjang Setelah itu Choyan duduk di pelapon batuk samping tubuh baru Abah berada Sebelum kemudian memasuki mode pelatihan untuk memulihkan dirinya Setengah hari berlalu dengan cepat setelah Choyan memulihkan seluruh kelelahan doki di tubuhnya Dan membuka mata dengan cahaya samar di manik oksidian gelapnya Choyan melihat Yochen yang masih menutup mata tanpa ada sedikitpun aktivitas terpancar Menunjukkan betapa menyatu dengan tubuh baru merupakan sebuah hal yang sulit Bahkan untuk elit puncak benua seperti Yochen Choyan kemudian memperhatikan kondisinya sendiri Dimana setelah melewati pertarungan besar di Rurun Tuhan Dia memang merasa kekuatannya meningkat ke puncak satu Dozun Namun harus diakui bahwa Meningkatkan kekuatan di rana Dozun sangat jauh berbeda Jika dibandingkan dengan rana sebelumnya Dan bahkan dengan kecepatan kultivasi Choyan yang termasuk luar biasa Mungkin masih dibutuhkan waktu setengah tahun sampai naik ke bintang dua Sayangnya keadaan Choyan tidak memungkinkannya untuk menunggu selama itu Karena hubungannya dengan Aula Jiwa menjadi semakin panas Dan Choyan harus menemukan cara cepat untuk meningkatkan kekuatannya Cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan adalah Menelan api surgawi lain Namun Choyan masih belum menemukan api selain api jantung laut Yang saat ini masih disembunyikan oleh Mugu Nah tepat ketika Choyan memikirkan api surgawi inilah Sebuah pikiran melintas di pikirannya dengan cepat Membuat tuan muda ketiga keluarga Choyan itu buruk-buruk menjentikan jarinya Dan fragment peta kuno tempat api surgawi teratai pemunian iblis Yang dia dapatkan dulu pas masih bocil itu loh Masih inget kan? Api teratai pemunian iblis merupakan api surgawi misterius yang menduduki peringkat ketiga Di dalam daftar api surgawi Karena kemisteriusannya Bahkan Yocen pun tidak mengetahui banyak tentang api surgawi ini Dan kalau bukan karena peta kuno yang dia dapatkan Choyan sudah meragukan apakah api teratai pemunian iblis ini Benar-benar ada atau hanya hayalan kuno semata Saat ini Choyan sudah memiliki tiga fragment peta Namun masih belum bisa menemukan apapun di dalam bagian tersebut Artinya Choyan harus menemukan pecahan peta keempat Dan berdoa jika keberuntungannya dalam menemukan api surgawi ini bisa terus berlanjut Setelah menyimpan peta kuno Choyan ragu-ragu sejenak sebelum mengepalkan tangannya Dan memunculkan beberapa pecahan tulang putih giyok Yang tidak lain adalah kerangka doseng yang dia dapatkan di reruntuhan kuno Ahli di tingkat ini sudah memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan dunia Kakinya dapat memusnahkan gunung Dan setiap bagian dari tubuhnya adalah Sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh orang biasa Tangan Choyan dengan hati-hati mengusap tulang-tulang giyok di tangannya Sebelum kemudian menyelimuti benda berharga itu dengan api Tiga ribu teratai hati untuk mengeluarkan sum-sum tulang di dalamnya Tentu saja bahkan dengan bantuan api surgawi Bukanlah tugas yang mudah untuk mengeluarkan sum-sum tulang doseng Dan karena Choyan dengan sabar meningkatkan suhu apinya Hingga pada tanpa terasa dua hari berlalu dalam sekejap mata Ketika Choyan melihat tulang giyok itu secara bertahap Berubah warna menjadi abu-abu Baru setelah itu Choyan menekan tulang abu-abu dengan jarinya Membuat tulang itu menjadi lunak dan tersebar Hingga memunculkan tiga krim putih krim seukuran ibu jari Dari sebaran tulang tersebut Choyan menyimpan dua sum-sum tulang doseng ke dalam botol giyok Sebelum kemudian menelan satu lainnya dan membuat lautan energi Seperti energi murni yang sangat agung mengalir di tubuh Choyan seperti banjir Energi menakutkannya mengalir tiba-tiba menyebabkan suhu tubuh Choyan naik dengan cepat Membuat Choyan buruk-buruk memasuki mode pelatihan untuk menyerap energi agung tersebut Penyerapan sum-sum tulang doseng itu berlangsung selama tiga hari Sampai dimana Choyan membuka matanya dan secara mengejutkan Merasakan kekuatannya telah naik satu tingkat ke bintang dua dozu Sayangnya ketika Choyan sadar Yochen belum juga membuka matanya menunjukkan betapa tubuh baru ini sangatlah kuat Sampai bahkan dengan kekuatan abapun Membutuhkan cukup banyak waktu untuk mengendalikannya Choyan hanya bisa menggelengkan kepala Dan baru saja melangkah keluar menara untuk memberikan abah cukup waktu Ketika merasakan seluruh menara batu bergetar Dan teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar di langit pavilion bintang jatuh Ekspresi Choyan merubah drastis ketika mendengar suara menggelegar itu Menyadari bahwa Aula Jiwa benar-benar telah tiba di pavilion bintang jatuh Dan akan melakukan segala cara untuk membawanya dan yolo ke markas mereka Tidak hanya Choyan yang waspada Rombongan para dozun termasuk Feng Shian juga Sudah berkumpul di alun-alun puncak gunung dengan ekspresi serius Feng Shian mengubah segel di tangannya dan membuat langit berubah transparan Menunjukkan situasi di luar penghalang bintang jatuh Yang membuat semua orang tanpa sadar menghirup udara Menyaksikan kabut hitam telah mengelilingi pavilion bintang jatuh Yang membuat bahkan Feng Shian pun merasa cukup khawatir adalah Pemandangan tiga Tianzun Aula Jiwa Mulai dari Zai Xing dan Tianzun Hei Bei Alias Tianzun Hitam Putih Yang mereka temui ketika menyelamatkan Yuchen turut datang Menunjukkan betapa Aula Jiwa benar-benar akan bertindak serius Untuk menangkap Choyan dan Yuchen hari ini Meskipun begitu baik Feng Shian maupun seluruh tetua pavilion bintang jatuh Tidak memiliki niat sama sekali untuk mundur Dan dengan penuh keyakinan mengikrarkan diri Untuk bertarung sampai mati demi melindungi pavilion mereka Mata hantu tua Zai Xing gelap dan pekat saat dia melihat ruang di bawahnya Yang hanya tampak seperti lautan pepohonan Namun dia tahu jelas jika sebenarnya lautan pohon itu hanyalah formasi hebat pavilion bintang jatuh Karena itulah Zai Xing meminta Feng Shian untuk dengan patuh Menuruti apa yang diinginkan oleh Aula Jiwa Daripada seluruh pavilion akan disapu dengan darah Namun berhubung tidak ada respon apapun dari Feng Shian Akhirnya Zai Xing pun mengajak Tianzu Hei Bei Untuk menghancurkan formasi pegunungan bintang ini bersama-sama Tangan ketiga Tianzun itu terkepal Membuat kekuatan spasial yang menakutkan dengan cepat menyebar ke seluruh tempat Segera setelahnya sebuah tangan tak terlihat menubruk penghalang yang juga tak terlihat Membuat penghalang cahaya itu akhirnya menjadi goyah di bawah serangan sengit dari tiga dozun bintang lima Yang begitu kejam Semua murid di dalam pavilion bintang jatuh memenangi penghalang cahaya yang berulang kali bergetar Sementara Feng Shian sendiri hanya bisa menunjukkan ekspresi yang gelap saat melihat penghalang cahaya yang akan segera hancur Feng Shian mengatupkan giginya saat berkata akan menahan Tianzun Hei Bei Membuat Shou Yixian buruk-buruk mengerutkan kening karena mengetahui Jika kekuatan mantan kepala pavilion itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kedua Tianzun Ketika Feng Shian itu mulai membagi-bagi tugas itulah sosok Shou Yan terbang merendah sambil mengatakan Jika dia akan menghadapi Jai Xing Kegembiraan segera muncul di wajah Feng Shian saat melihat Shou Yan muncul Sambil menanyakan bagaimana dengan keadaan Yeo Chen saat ini Shou Yan hanya bisa menggelengkan kepala tidak berdaya ketika mengabarkan jika Abah masih membutuhkan waktu Untuk menyelesaikan pembangkitannya Feng Shian hanya bisa mengelah nafas pasrah berpikir bahwa tidak ada hal yang lain Yang bisa mereka lakukan kecuali mengulur sebanyak waktu sampai Yeo Chen benar-benar bangkit Shou Yan berpikir untuk mengirim ujang untuk memblokir salah satu di antara Tianzun hitam putih Dan meminta Shou Yixian serta Tian Huo untuk memblokir Tianzun terakhir Namun rombongan itu buru-buru menunjukkan keterkejutan ketika Qin Lin tiba-tiba maju Mengatakan jika dia akan menghadapi Tianzun terakhir Sehingga Teteh Yixian, Abah Sispek, dan Om Feng Shian bisa memblokir tujuh dozun yang dibawa oleh Aula Jiwa Awalnya Shou Yan sedikit mengeringit saat melihat desakan Qing Lin hanya bisa merupakan seorang dozun bintang satu Namun mengingat bahwa gadis itu memiliki konstitusi khusus seperti mata bunga ular tiga giyok Serta jiwa ular surga kuno yang merupakan satu makhluk kuno yang luar biasa Shou Yan pun akhirnya setuju untuk menyerahkan satu Tianzun kepadanya Baru setelah selesai membagi tugas, Shou Yan meminta Feng Shian untuk membuka formasi yang akan segera hancur Membuat pemandangan kabut hitam yang menyelimuti cakrawala segera terlihat Sebelum akhirnya menunjukkan wajah-wajah angker antek dajal Aula Jiwa Termasuk Jai Ching yang segera memperingatkan Shou Yan bahwa tidak ada lagi orang yang bisa menyelamatkannya kali ini Shou Yan hanya terkeke ketika meminta Jai Ching untuk tidak banyak omon-omon Nanti sudah kebanyakan cincong eh gagal lagi kan malu ya Meskipun Jai Ching masih menunjukkan ketenangan Kepadatan gelap secara bertahap muncul di mata hantu tua Jai Ching Sebelum melambaikan tangan dan memerintahkan semua orang untuk mulai mengeksekusi pencucian pavilion bintang jatuh dengan darah Ahli-ahli Aula Jiwa mulai menyebar dan menemukan lawan mereka masing-masing setelah mendengar perintah Jai Ching Sementara itu orang yang memberikan perintah menata penuh kekejaman ke arah Shou Yan Sebelum kakinya menginjak udara kosong dan langsung merasak ke arah pemuda yang sudah pengen dia bejek-bejek dari lama itu Tianzun hitam putih baru saja akan memasuki alam bintang ketika Ujang melesat keluar dengan kekuatan eksplosif Membuat Tianzun hitam hanya menyunggingkan senyuman dingin ketika memutuskan untuk melawan boneka yang memiliki kekuatan setara bintang 4 Dozong ini Eh Dozun ini Sementara Tianzun hitam melawan Ujang Tianzun putih ingin segera bergabung dengan pembantaian pavilion bintang jatuh ketika sosok cantik King Ling muncul di hadapannya Mata Tianzun putih acu tak acu saat melonjakan auranya yang kuat ke arah King Ling membuat tiga titik hitam perlahan Dan membesar jauh di dalam mata jambrut gadis tersebut yang membuat Tianzun putih cukup terkejut karena dia benar-benar menemukan mata bunga ular tiga giyok yang sangat langka King Ling tersenyum manis ketika melihat Tianzun putih mengenali konsistosi khususnya Meskipun Tianzun putih masih tampak santai berpikir jika pemilik mata langka itu masihlah terlalu lemah dan bukan perkara berat baginya untuk melibas gadis kecil itu Namun tatapan Tianzun putih berubah dingin setelah kini mampu menghindari serangannya dengan mudah Dan sementara dua Tianzun lain sudah menemukan lawannya masing-masing Shouyan dan hantu tua Jae Ching juga berbenturan seperti dua meteor yang saling beradu Nah berhubung Shouyan sudah menjadi ahli bintang dua Dozun setelah menelan sum-sum tulang Dosek Dengan menambahkan tiga perubahan api misteru saat ini Tuan muda ketiga keluarga Xiao itu telah memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan ahli bintang lima Dozun layaknya Jae Ching tanpa khawatir Jae Ching yang mampu merasakan perubahan Shouyan ini jelas cukup terkejut Agak tidak percaya jika dalam waktu satu tahun yang singkat orang yang merupakan semut di matanya saat itu sudah memiliki kualifikasi untuk bertarung langsung dengannya seperti ini Dengan kecepatan peningkatan kekuatan Shouyan mau tidak mau Jae Ching merasa amat terancam dan menyebabkan keinginannya untuk membunuh pemuda itu semakin melonjak di dalam hatinya Serangan Jae Ching menjadi lebih tajam namun Shouyan juga bukanlah anak kecil yang bisa ditindas dengan mengudah lagi Sehingga setiap kali mereka berhadapan dua ahli tingkat tinggi ini melakukan kontak gelombang demi gelombang badai energi bergemak di langit seperti guntur yang teredam Pertempuran berdarah di pavilion bintang jatuh ini secara almi mengundang perhatian banyak vaksi di dataran tengah Ada yang merasa menyesal atas nasib salah satu pavilion besar tersebut Ada pula yang berharap jika pavilion bintang jatuh hancur, vaksi mereka bisa masuk dalam jajaran pavilion besar Tanpa memperdulikan perhatian yang terarah ke pegunungan bintang jatuh, sosok Shouyan dan Jae Ching masih terus bertabrakan dengan keras di langit Ledakan yang kuat dan ganas mengguncang Shouyan sampai dia mundur lebih dari selusin langka Namun ekspresinya justru terlihat sangat senang dan antusias Karena pada pertemuan sebelumnya dia hanya bisa kabur saking jauhnya Jarak kekuatannya dengan Jae Ching dibandingkan dengan tawa keras Shouyan Ekspresi Jae Ching menjadi semakin surat karena dia tidak dapat menyelesaikan generasi yang lebih muda bahkan setelah waktu yang lama Meskipun begitu Shouyan juga sadar sementara dia berlama-lama baku hantam dengan Jae Ching Ada begitu banyak nyawa murid pavilion bintang jatuh yang terbuang Dan karena itulah dia berpikir untuk segera mengakhiri pertarungan ini Shouyan mengeluarkan beberapa obat dari cincin penyimpanannya Dan menelan obat-obat itu untuk memulihkan doki di tubuhnya Setelah sirkulasi dokinya mulai pulih Cahaya keemasan gelap secara bertahap muncul di telapak tangan Shouyan Sementara kakinya dengan lembut menginjak udara Dan berjalan ke arah Jae Ching dengan senyuman garang Jae Ching hanya bisa senyum-senyum najong ketika menganggap Shouyan Yang hanya seorang dozun bintang lima jadi-jadian sama sekali bukanlah ancaman Dengan santai menggumpalkan bila pedang kepala hitam yang sangat aneh Sebelum kemudian mengayunkan pedang itu dan membuat garis retakan membelah ruang dengan cepat Perawangan rendah dan dalam Jae Ching membuat seluruh langit eh tiba-tiba menjadi gelap Ketika pedang tajam setinggi seribu kaki bersinar dengan paksa membelah ruang dengan sangat sombong Sebelum kemudian berubah menjadi petir yang melesat secara eksplosif ke arah Shouyan Sementara orang-orang di luar pavilun bintang jatuh menata penuh keprihatinan kepada Shouyan Karena pedang penghancur bintang Jae Ching dapat dianggap sebagai puncak teknik do kelas D Shouyan pun menghentikan langkahnya melihat serangan kejam ini Membuat Jae Ching pun tertawa dingin berpikir kalau bocil FF1 ini udah pasrah Namun Shouyan sama sekali tidak mendengar tawa Jae Ching Dan fokusnya secara penuh tertuju pada cahaya hitam keemasan yang semakin pekat di telapak tangannya Jae Ching tertawa seolah kemenangan telah berada di pihaknya Dan meminta Shouyan untuk merasa terhormat karena bisa mengakhiri hidup dengan pedang penghancur bintangnya Namun Shouyan sama sekali tidak tampak tertekan dengan tawa penuh kemenangan Jae Ching Dan sambil menyuncingkan senyuman tipis di wajahnya Shouyan melayangkan telapak tangannya yang dipenuhi oleh cahaya hitam emas yang pekat Sebagai tanda aktifasi telapak tangan penciptaan surga peninggalan elit doseng untuk pertama kalinya Tepat ketika itulah sebuah bola cahaya hitam keemasan merekah di Cakrawala Sebelum benar-benar menelan pedang penghancur bintang Jae Ching Hingga membuat si empunya pedang hanya bisa menganggak keheranan sekaligus bertinyi-tinyi Dari mana Shouyan mendapatkan teknik dokelas Tian yang dia lihat di reruntuhan kuno Segera saja Jae Ching mengingat tiga tulang rusuk yang diambil oleh Shouyan Membuat hatinya berdarah karena penyesalan dan ekspresinya menjadi suram saat melihat bola cahaya hitam yang menyebar Berhubung Jae Ching sudah melihat sendiri betapa menyeramkan teknik peninggalan doseng itu Sang Tianzun Aulak Jiwa pun berpikir untuk segera melarikan diri dan menjauh dari lubang hitam Namun tentu saja rencana itu tidak akan dibiarkan oleh Shouyan Yang buruk-buruk meningkatkan ekspansi bola cahaya hitam Membuat Jae Ching mau tidak mau dengan tergesa-gesa melepaskan banyak pilar doki yang kuat Namun serangan ini bahkan tidak menciptakan riak sama sekali sebelum akhirnya menghilang di telan bola hitam Mata Shouyan diliputi aura dingin saat dia melihat Jae Ching berusaha keras menyelamatkan nyawanya sendiri Dan tepat ketika Jae Ching tidak dapat melarikan diri setelah menggunakan semua kemampuannya Tianzun Aulak Jiwa itu pun meraung penuh pengharapan ketika memanggil nama Tianzun ke sembilan untuk menyelamatkan nyawanya Shouyan cukup terkejut mendengar Jae Ching tiba-tiba memanggil bala bantuan Dan yang lebih bagung lagi bahkan seorang bintang lima dozun seperti ibis tua ini Masih memanggil Tianzun ke sembilan penuh rasa hormat Hal ini membuat Shouyan semakin mempercepat penyebaran bola cahaya hitam Tapi tepat ketika bola cahaya itu hampir mencapai tubuh Jae Ching Suara acu tak acu bergema perlahan di langit ketika sesosok bapak-bapak serba biru-biru keluar dari retakan ruang Dan segera menyelimuti tubuh Jae Ching dengan tirai hujan yang bertabrakan dengan bola cahaya hitam Sayangnya tirai hujan sang Tianzun ke sembilan pun masih belum mampu memblokir bola cahaya hitam Sampai akhirnya bola itu menyentuh kaki Jae Ching dan membuatnya mengerang kesakitan Saat merasakan kedua kakinya patah tepat ketika tersentuh oleh bola cahaya Tianzun ke sembilan yang bernama Moyu itu meraih bahu Jae Ching dan mempercepat langkahnya untuk menjauh dari bola cahaya Meskipun dengan hilangnya tiga kaki dan satu lengan bisa dianggap Tianzun bintang lima Dozun itu telah menjadi manusia cacat Shoyan tertawa dingin melihat kecepatan sosok biru itu Namun jikapun Moyu bisa melarikan diri Shoyan ingin Jae Ching tetap tinggal apapun yang terjadi Ketika itulah Shoyan menaikkan kecepatan bola cahaya hitam sampai kebatasnya Membuat suara berdesing yang memekahkan telinga terdengar Hingga dalam sekejap mata berhasil mengejar dua Tianzun Aula Jiwa Sebelum akhirnya mengenai bagian dada Jae Ching yang terus menunjukkan tatapan ketakutan setengah mati Tepat setelah bola cahaya mengenai dada Jae Ching Darah segar perlahan merembes keluar dari sudut mulutnya Dan wajahnya keriput berubah menjadi pohon yang layu Saat kekuatan hidupnya benar-benar lenyap dalam sekejap mata Bola cahaya berhenti menyebar dan akhirnya menghilang karena telah mencapai batasnya Membuat Moyu menatap Shoyan dengan dingin Sebelum memuji kemampuannya yang memang layak menjadi keturunan Shou Suan Moyu juga menyebut-nyebut sebagai garis keturunan yang terbuang dari Shou Suan Membuat Shoyan sedikit penisirin Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Shou di masa lalu Moyu hanya tersenyum melihat Shoyan penasaran Mengatakan jika pemuda itu bisa mengetahui sejarah klannya Kalau ikut ke Aula Jiwa Shoyan hanya memasang ekspresi dingin saat mendengar perkataan Moyu Dimana beberapa saat kemudian Tianzun ke-9 Aula Jiwa itu Menghancurkan sisa tubuh Jae Singh Dan meminta Shoyan bertanggung jawab atas kematiannya Moyu meminta Shoyan dengan patuh mengikutinya Karena betapapun banyaknya trik murahan yang pemuda itu miliki Masih belum cukup kalau digunakan untuk melawan ahli bintang 8 Dozun sepertinya Setelah mengatakan itu Moyu menghilang Sebelum akhirnya muncul kurang dari dua kaki di depan Shoyan Hingga membuat tuan muda ketiga keluarga Shou itu Mau tidak mau juga menunjukkan ekspresi terkejut Telapak tangan Moyu terbang tanpa peringatan Membuat Shoyan buruk-buru meledakan Api 3000 teratai hatinya untuk bertabrakan dengan telapak tangan Moyu Sayangnya kesombongan Moyu memanglah bukan omon-omon belaka Dimana dengan kekuatan bintang 8 Dozunnya Dia bisa mengepaskan Shoyan dengan begitu mudah Membuat tuan muda ketiga keluarga Shou itu dipaksa Meludakan seteguk darah dari mulutnya Moyu sekali lagi meledakan doki di tubuhnya Ketiga meminta Shoyan untuk ikut dengan patuh Sebelum mengulurkan tangannya Dan membuat Shoyan siap untuk melepaskan semua kekuatannya Untuk sekali lagi beradu pukulan dengan Moyu Namun belum sampai tangan Moyu mencapai Tubuh Shoyan sebuah suara tua Menggema di langit mengingatkan bahwa Tianzun ke-9 Aula Jiwa itu belum memiliki kualifikasi Untuk membawa Shoyan pergi Dimana ketika suara ini terdengar Kabut-kabut hitam di langit menghilang dengan cepat Membuat Moyu buruk-buruk mendongkak hanya untuk melihat Sosok tua Yao Chen menggantung di sana Ekspresi Moyu tenggelam melihat Yao Chen tidak lagi Berbentuk tubuh si ritual seperti terakhir kali Sementara Shoyan segera memasang ekspresi bahagia Setelah melihat gurunya bangun Dimana aura Abayo saat ini Tidak salah lagi merupakan aura terkuat Yang pernah Shoyan rasakan seumur hidupnya Shoyan mengikuti perintah Aba Untuk bergabung dengan yang lain Sementara Moyu akan dihadapi olehnya Membuat pertarungan antara dua elit puncak dunia itu Segera pecah di cakrawala Namun setelah Yao Chen dan Moyu sama-sama bertukar serangan Shoyan dan semua orang yang mengamati pertarungan itu Tahu jelas bahwa sang kepala pavilum bintang jatuh Benar-benar di atas angin Membuat tubuh Tianzun ke-9 Aula Jiwa itu terhuyung-huyung Setelah penghalang airnya Dihancurkan oleh tangan spasial Aba Yolo Shoyan memperhatikan Yolo dengan benar-benar dominan Dalam pertarungan ini Berpikir bahwa dengan Aba mendapatkan kembali kekuatan buncaknya Pavilion bintang jatuh Tidak perlu lagi terlalu khawatir pada ancaman Aula Jiwa Bahkan setelah membuat Moyu terseok-seok Yao Chen masih sempat mengalihkan pandangannya Pada pertarungan Ujang dan Kinli Sebelum membantu keduanya untuk mengalahkan Tianzun hitam putih Dengan mengirimkan tangan spasial lain yang memang mustahil dihindari oleh Hei Bai Setelah mengirim Tianzun hitam putih terbang dengan telapak tangannya Yolo sekali lagi membalik telapak tangannya membuat semacam kekuatan tak terlihat menekan udara Dan membuat ahli-ahli krucil Aula Jiwa Auto berubah menjadi debu setelah bersentuhan dengan kekuatan tersebut Dibawah pembantaian oleh Yolo ini Keadaan yang sebelumnya merugikan Pavilion bintang jatuh langsung berbalik 180 derajah Hingga membuat Moyu tidak mempunyai pilihan Kecuali menghancurkan segel aneh di tangannya Membuat garis retakan spasial robek Dan memunculkan aura mengerikan lain dari dalamnya Aura mengerikan lain itu berasal dari sosok yang dipanggil Kui Di Membuat Yolo melirik dengan pandangan dingin Memahami jika bahkan Aula Jiwa telah mengirim Tianzun ke delapan mereka untuk permasalahan kali ini Alis putih salju ke delapan Tianzun bergerak-gerak sedikit ketika menyaksikan Yocen Telah memulihkan kekuatannya Hingga menyebabkan kerugian besar bagi Aula Jiwa seperti ini Berhubung jika bertarung sendiri-sendiri memang bukanlah pilihan yang tepat untuk menghadapi Yocen Akhirnya Tianzun ke delapan dan ke sembilan Aula Jiwa itu Memutuskan untuk menyatukan kekuatan mumpung Yolo Baru terbangun dan pasti belum bisa menggunakan seluruh kekuatannya Ketika itulah tetesan air hujan aneh secara misterius menyebar di langit Dimana Shoyan tahu jika tetesan air itu mengandung esensi energi yang sangat murni Hingga mungkin tembakannya saja bisa menghancurkan seorang elit doang Baru setelahnya Moyu meraung di udara menciptakan sebuah bola hujan yang sangat besar Yang kemudian dilapisi oleh es putih pekat kuidi Membuat energi mengerikan menyebar dan menyebabkan ekspresi banyak orang Menjadi pucat pasti ketika melihatnya Teriakan yang dipenuhi dengan dominasi bergema di langit Ketika bola es raksasa dilepaskan mengeluarkan kekuatan destruksif Yang berulang kali menciptakan retakan ruang di cakra wala Ekspresi Moyu dan kuidi dipenuhi senyuman dingin Berpikir jika hari ini mereka akan meratakan pavilion bintang jatuh Namun tepat ketika bola es berada seribu kaki di depan yocen Kepala pavilion bintang jatuh itu mengangkat tangannya dengan tenang Membuat bola es yang berputar cepat Eh tiba-tiba berhenti begitu saja hingga membuat semua orang tercengang Dan belum sampai ketercengangan itu berakhir Yocen mengungkapkan pernyataannya lebih membuat tercengang lagi Abah membenarkan jika saat ini dia memang tidak bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya Namun itu lebih dari sekedar cukup untuk menggeprak dua Tianzun secara bersamaan Karena pada kebangkitannya kali ini Yolo bukanlah seorang ahli puncak dozun lagi Melainkan seorang banseng yang secara hanya dengan gelarnya saja Membuat seseorang layak untuk mewakili puncak dari seluruh dunia Edian 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 banget ya Abah Yolo akhirnya bangkit dengan tubuh baru Dan bangkitnya pun gak kaleng-kaleng karena langsung jadi banseng Edian ya guys ya Gak auto modarlah itu Tianzun 8-9 digeprek sama Abah Dahlah nantikan terus kelanjutan penggeprekan Aula Jiwa oleh Abah di pembahasan spoiler selanjutnya ya Rama disini udah haus guys Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya ya Video selanjutnya ya Teksting disini Sub indo by broth3rmax